selamat datang warga youtube semua sekarang kita akan melanjutkan tutorial ya tapi temanya berbeda yaitu membuat wibon ramadhan menggunakan powerpoint nanti yang akan kita bagikan ada 3 jenis warna atau 3 varian warna tampilannya seperti ini teman-teman yang mau silahkan download ada di durasi ketiga benit cara downloadnya sekarang kita langsung pada tutorialnya oke teman-teman silahkan dibuka dulu powerpointnya seperti ini kalau sudah sekarang kita buat aja blank persentation ya setelah itu silahkan diatur teman-teman di sini pada desain terus ada slide saja slide saja pada pojok kanan atas kita pilih custom slide ya di sini teman-teman kita bisa sesuaikan kita bisa menggunakan ukuran 10 ke 10 atau 20 ke 20 itu tidak apa-apa yang penting orientation nya kita satu berbanding satu jadi tetap kotak ya seperti itu kalau sudah seperti ini kita tinggal tekan oke saja oke di sini ada pilihan ada maximize dan ada ensure it fit ya ini tidak tidak ada masalah pilih saja yang salah satu kita pilih maximize oke ini sudah kotak teman-teman seperti ini kita hapus saja textbooknya tekan saja delete setelah dipilih oke setelah itu teman-teman kita masukkan file-nya ya di sini premnya sudah kita siapkan di sini teman-teman perlu diketahui juga yang kita gunakan adalah file dengan berbentuk SPG ya SPG ya jadi faktor itu jadi kalau pun diperbesar ini tidak akan bisa tidak tidak akan blur lah seperti itu teman-teman juga bisa mengeditnya menggunakan aplikasi editor faktor ya oke di sini ada tiga prem pertama di sini ada prem foto dua saja ini untuk memasukkan fotonya selanjutnya ada tiga prem untuk prem belakang dan ada tiga prem untuk prem depan nanti setiap ini akan menjadi satu kesatuan oke bagaimana maksudnya kita langsung saja dimasukkan ya di sini teman-teman kita copy dulu lokasinya nanti teman-teman bisa di download ya untuk file-nya Oke di insert picture lalu ada disk device ya Oke kalau sudah kita copy kan dulu lokasinya nanti teman-teman lokasinya bisa di cek mandiri saja ya di sini dimasukkan pertama adalah prem belakang yaitu prem dengan tulisan biasa terus ada prone ya di sini ada prone terus ada juga bagian prem foto kalau prem foto dimasukkan keduanya jadi seperti ini nanti untuk variasi kedua dan ketiga ada nomor dua di sini untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya Terima kasih ini 23 dan 56 kita coba dulu kita insert ke kita susunkan dulu teman-teman ini adalah bagian depan ini untuk bagian prem ya nanti untuk premnya kita simpan saja di luar kampas ini bagian depan ini bagian belakang dan ini untuk nanti di foto ya Oke kita paskan dulu ini kita simpan untuk bagian background nya setelah itu ini untuk bagian foto teman-teman dinaikkan caranya kita bisa masuk bring to prone ya klik kanan sebentar yang ini klik kanan lalu bring to prone Oke seperti itu ini jadi di bagian tengah seperti ini ya setelah itu kita kita ubah dulu disini ada convert to save ya kita klik convert to save diklik kanan otomatis ini akan mengeluarkan sebuah eh bayangan ya karena ini terbawa mungkin ya tidak apa-apa selanjutnya yang ini kita isi foto teman-teman caranya kita masuk format terus kita masuk save lalu kita masuk file ya kita pilih kita pilih saja di picture disini silahkan dimasukkan untuk orangnya ya eh perlu diketahui teman-teman disini gambarnya jadi disorsi ya jadi ngikut ke dalam premnya kita bisa dengan cara format terus ada crop ya klik saja cropnya disini kita lihat ada tanda lingkaran ya atau handle lingkaran dan silahkan diatur dulu untuk fotonya jangan sampai terlihat distorsi ya memang kelemahannya seperti ini kalau kita menggunakan yang bukan untuk aplikasi editor pektor mungkin ya Oke seperti itu nanti teman-teman bisa di edit kembali kalau misalkan kurang dirasa kurang mantap boleh ya semangat dari admin eh tulisan kita fotonya harus yang kalau bisa perbandingannya sudah sama dengan yang ini tapi ini kan karena gambarnya ke atas fotonya ke atas jadi kita harus diatur ulang saja Oke seperti itu kalau sudah teman-teman tinggal kita betulkan dulu dan sekarang masukkan yang bagian prem di atas ya kita pilih bring to prone ya sama ini ini juga disimpan dipaskan seperti ini teman-teman silahkan Oke kalau sudah sekarang yang tinggal yang bagian belakang ini juga sama kita gunakan klik kanan lalu ada bring to prone kita perbesar disesuaikan dengan eh apa dengan lingkaran ya emang sesuai dengan besaran dari premnya seperti itu ini kalau misalkan dirasa kurang bawah teman-teman ini tinggal diatur saja kita keluarkan dulu ini kita seleksi seperti itu lalu kita perbesar Oke jadi si bagian prem bawahnya itu jangan kelihatan kita masukkan disini ini format terus ada lain sudah ada lain center terus kita grup ya kita grup Oke setelah di grup kita bisa pilih kembali lain ada lain mida maaf maksud saya lain center ya yang tadi Oke ini jadi ada di bagian tengah selanjutnya ini tinggal kita simpan lagi Oke itu untuk style pertama ya teman-teman nanti bisa kita disesuaikan ini bisa lebih custom lagi kalau eh dirasa memang eh harus distorsia maksud saya harus diperkecil atau harus diperpanjang seperti itu itu untuk style yang pertama sekarang kita coba menggunakan style yang kedua mudah teman-teman yang ini tinggal di duplikat saja kontrol D seperti itu setelah itu kita geser ini bagian depan kita ke depan kita ke kiri bagian tengah kita ke belak ke kanan dan untuk bagian background kita tinggal masukkan kembali ya yaitu background yang kedua dan yang ketiga ya yaitu yang background-nya disini frame kedua dan ketiga Oke ini sudah ada teman-teman untuk bagian yang warna ungu kita tarik dulu seperti itu untuk dipaskan Oke ya kita duplikat dulu yang ini Oke jadi ada dua ya ini yang biru kita hapus dulu kita simpan kembali pada bagian tengahnya dengan catatan yang ini dengan yang frame depan kita naikkan dulu ada bring to prone Oke tinggal kita tekan saja ada line terus ada line center ya Oke seperti itu tinggal kita grup ctrl G lalu dipilih kembali line center itu untuk frame yang kedua nah ini yang ketiga ya ini yang sudah yang ungu berarti tinggal kita ganti yang biru ya Oke seperti itu ini kita naikkan klik kanan lalu ada bring to prone terus ada lain ya tadi line center Oke kita grup dan kita pilih kembali line center Oke nanti teman-teman supaya bisa di-publish di WA atau di sosial media ini kita file ya kita save saja terus kita save as kita browse dulu ya kita coba gambarnya disimpan di picture disini teman-teman bisa dipilih bagian save as tipe lalu ada pilih png ya atau jpg yang formatnya adalah gambar ya Nah disini ada ada png ada jpg kita pilih png saja kita set teman-teman teman-teman ada tulis ada notif apakah mau semua atau eh slide yang satu saja atau yang terpilih kita all slide dan sudah ini sudah ada silahkan di cek di bagian picture ini adalah presentation ya atau bagian tuwibon ramadhan yang tipe pertama dari belajar nasya channel Oke silahkan teman-teman tinggal digunakan saja untuk tuwibonnya terima kasih sudah menonton jangan lupa di subscribe mudah-mudahan berapa maaf bila ada yang tidak dimengerti silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan ada di kolom komentar terima kasih salam belajar nasya channel